Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patani Minang mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan di tenaman cabai kita yang sekarang saya usainya mohon maaf saya sudah tidak ingat nih bro karena ini sudah melakukan beberapa kali petik tapi seperti terlihat di video ini masih buah pertama kemarin kita bikin video hanya di lahan yang baru kita tenam ini yang bagi yang mengikuti channel kita ini di lahan pertama yang masih panen seperti ini keadaannya jadi kita beberapa hari ini atau beberapa minggu ini mengatasi atau mengembati penyakit dari yang namanya antraknosa antraknosa itu yang disebabkan oleh jamur yang mana yaitu bersifat dari busuk kering berbeda dengan busuk basah busuk basah yaitu yang disebabkan oleh lalat buah jadi kini pada pagi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita atau pengalaman kita dalam mengatasi ataupun mengobati dari penyakit antraknosa oke kemarin setelah kita panen kita buang semua yang terkena antraknosa ya bro jadi sekarang tidak kelihatan bagaimana yang terdapat di lahan kita ini tapi alhamdulillah sampai kita masih bisa diobati bro ini pengalaman kita di musim kemarin dan musim sekarang masih menemukan antraknosa karena lahan kita ini kita tanami di tempat tanaman cabai kemarin jadi lahan ini masih ada penyakit antraknosanya oke ini seperti ini alhamdulillah masih ada walaupun sekarang harga mulai turun ini bro kelihatan nih nah ini dia masih ada tertinggal ini yang dinapakan dengan penyakit antraknosa nah ini kelihatan oke nah ini ya busuk kering berbeda dengan ini nah berbeda dengan ini ini busuk basah ini ini disebabkan oleh lalat buah ini kelihatan nih nah ini yang disebabkan oleh lalat buah sedangkan yang ini yang disebabkan oleh antraknosa maaf masih buram nah ini seperti ini dia busuk kering maaf bro ini disebabkan oleh antraknosa sedangkan ini yang disebabkan oleh lalat buah jadi bagaimana caranya tadi ini bukan pengalaman kita yang sekarang ini saja ya bro ini pengalaman kita pada saat musim tanam kemarin kita sudah menemui dan sekarang masih menemui di lahan yang sama karena cabai ini kita tanam di musim tanam kemarin dan juga musim tanam sekarang jadi antraknosanya belum hilang tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang tidak terlalu merusak hasil panen kita jadi bagaimana caranya tapi ini cara kita menyempat pagi ini yang pertama yaitu cara untuk mengatasi ataupun mengobati dari penyakit antraknosa yaitu yang pertama caranya semua yang terserang dari buah yang terserang dari antraknosa kita buangi jadi yang pertama seperti ini bro kita buangi semua tanaman ataupun buah yang sama sudah itu buah yang terserang dari antraknosa itu sendiri kita buang jauh-jauh bisa juga dikubur atau bisa juga kita bakar oke itu cara yang pertama dikutip semua buah yang terserang contohnya kita kutip seperti ini kita kutip kita kumpulkan atau kita ambil kita kumpulkan kita buang jauh-jauh ataupun kita bakar ataupun kita kuburkan jadi seperti itu caranya terus yang kedua kita lakukan perolingan fungisida yang tepat maksud perolingan fungisida yang tepat disini yaitu kita gunakan bahan aktif yang berfungsi ataupun bertujuan untuk mengatasi atau mengobati penyakit antraknosa itu sendiri yang mana bahan aktif yang kita gunakan disini yaitu yang pertama azoktus strobin dan diphenokonazole yang pertama terus yang kedua yaitu samoxanil terus yang ketiga yaitu berbahan aktif karbendazin terus yang keempat yaitu ini gak boleh tinggal ini bro yang berbahan aktif sulfur oke terus yang kelima seperti yang kita gunakan sekarang ini bahan aktif mangkozep dan juga ini bahan aktifnya ganda bahan aktif mangkozep ini seperti ini terlihat bahan aktif mangkozep dan aziz benzolar es metil jadi seperti itu caranya bro yang pertama saya ulangi kita buangkan semua buah cabai yang terserang antraknosa kita buang semua bisa kita buang kita bakar kita kuburkan seperti itu caranya kita buang semua yang terserang terus yang ketua kita lakukan perolingan insektisida yang berbahan aktif samoxanil karbendazin azokis robin dari pinokonazol berbahan aktif sulpur dan juga sekarang yaitu berbahan aktif ases benzolar es metil dan mangkozep oke jadi seperti itu caranya dari kita rolling terus yang ketiga itu kita rolling menggunakan kita rolling sekali 3 hari atau paling lama sekali 4 hari jadi jangan ditunda-tunda ya bro karena antraknosa ini menyebar setiap hari jadi kita rolling sekali 3 hari paling lama sekali 4 hari jadi seperti itu caranya untuk mengubati atau mengatasi dari penyakit antraknosa jadi saya kemarin sudah melakukan 3 kali penyepraian yang pertama saya gunakan ini pengalaman saya bro saya cerita kembali saya gunakan bahan aktif azokis robin dan dipenokonazol terus penembus terus juga kalium cair jadi fungsi kalium cair ini itu memperkuat dari efek dari fungisida sistemik jadi kalium cair kita gunakan bisa juga menggunakan mkp yang kalium tinggi dan juga bisa kalium film cair yang bersifat jangan mengandung dari zpt oke jadi supaya memperkuat kerja si insek fungisida sistemik kita jadi yang pertama kita gunakan bahan aktif azokis robin dan penyakit penyakit penyemputan pertama penembus dan juga kalium cair ataupun kalium film yang lainnya itu penyemputan pertama terus penyemputan tiga hari ke depan atau empat hari ke depan kita gunakan berbahan aktif karbondazim yang dan juga penembus dan juga kalium cair di itu tiga itu tidak bisa tidak tinggalkan yang penting rollingan dari fungisidanya yang pertama azokis robin penyemputan pertama terus tiga hari atau empat hari ke depan kita gunakan bahan aktif karbondazim penembus dan juga kalium cair terus penyemputan yang ketiga kita gunakan bahan aktif samoxanil dimix langsung menggunakan bahan aktif sulfur jadi disini berbeda ya bro dua bahan aktif langsung yang kita mix saya ulangi bahan aktif yang pertama samoxanil terus yang kedua sulfur terus yang tiga penembus terus yang keempat juga kalium cairnya itu penyemputan yang ketiga terus yang sekarang penyemputan yang keempat seperti ini kita gunakan dua bahan aktif selangsung dari BNM aziz benzol es metil dan juga mengkozep dimana mengkozep ini berfungsi bertujuan untuk mengobati secara langsung kontak dan juga mencegah dari tercucinya dari air hujan karena di tempat kita musim penghujan dan fungsi dari aziz benzol es metil itu yaitu berfungsi untuk mengendalikan atau mengobati tanaman dari dalam karena sifatnya aziz benzol es metil ini menjaga ketahanan tanaman kita dari serangan penyakit jadi ini seperti kayak vaksin aziz benzol es metil ini bro walaupun 1% dia disini yang membuat prumisida ini terbeli mahal oke ini aziz benzol ini yang membuat kita mahal kalau mengkoset biasa bisa kita gunakan ditan tapi kenapa kita gunakan Bion M karena kita mengharapkan bahan aktif yaitu aziz benzol es metilnya yang berfungsi saya bilang tadi untuk mengobati atau mencegah dari serangan antraknosa penyakit antraknosa tersebut dari dalam jaringan tanaman oke ini sifatnya seperti vaksin ya bro mengobati mencegah dari dalam jaringan tanaman oke nah seperti itu terus yang kita gunakan ini alika bahan aktif yang bahan aktif dan dalam daasi halotren ini untuk mencegah untuk mengatasi ala-ala buah terus ini mkp yang bahan aktifnya disini terlihat pospor 52% dan kaliumnya 34% untuk memperkuat daya kerja fungisida kita terus yang terakhir itu penembus jadi penembus tidak boleh kita tinggalkan yang juga guna penembus yaitu memperkuat daya kerja fungisida yang kita gunakan jadi seperti itu ya bro caranya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan masalah takaran ataupun bagaimana dosisnya silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah kita jawab satu-satu tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman cukup sekian cukup channel ini untuk episode selanjutnya bro jadi masalah takarannya silahkan bertanya di kolom komentar karena nanti kalau seandainya kita jelaskan secara takaran detail durasi kita terlalu panjang saya mohon maaf ya bro hanya saja di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu-satu oke seperti ini keadaan cabai kita ini sudah ketikan kalau tidak salah saya pun kurang ingat ini bro ini sudah petikan yang ke ke sebelas bro kalau tidak salah alhamdulillah buahnya masih banyak jadi kita bikin videonya tidak kita lanjutkan kemarin nah ini bro kelihatan masih ada yang tertinggal antraknosa oke ini terlihat kering bro ini yang disebabkan oleh antraknosa busuk kering kering-kering sedap bro kalau seandainya kena ini tidak kita atasi bisa gagal panen total bro dijamin itu kalau tidak bisa kita atasinya bisa gagal total ini perhatian disini karena dia bersifat jamur yang menular oke alhamdulillah cabai kita bagus bro inilah bekas melon tanpa olah tanah tanpa pupuk dasar tanpa ganti plastik tanpa ganti bedengan atau gulutan kita tanam begitu saja nah inilah hasilnya oke cukup sekian ya bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati